Mbak Peh hanya berpesan di hari sungai 27 Juli ini Yuk kita jaga barang-barang sungai kita Dengan tidak membuang sampah sembarangan Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan Mbak Peh Tashyana Selamat sore ya, semuanya dimanapun berada Ya teman-teman, Mbak Peh sekarang lagi berada di jalan Boulevard UPJ ya, ke depan itu ke UPJ atau juga Boulevard UPJ Ataupun ke stasiun Jurang Mangung Nah, ini Mbak Peh lagi berhenti di pinggir Pinggir ini ya, apa sih aliran danau ya Di depan ini danau, danau kecil lah ya Gak gede-gede amat Ya, ini tanggal 27 Juli ya, 2023 Buat teman-teman yang belum tahu Ternyata hari ini adalah hari sungai Yang diperingati setiap tanggal 27 Juli Apa itu hari sungai dan apa sih yang harus Kita perhatikan untuk memperingati hari sungai ini Nah, ini akan Mbak Peh bahas ya Oke, walaupun Mbak Peh gak di depan sungainya Gak apa-apa ya Mbak Peh akan coba bahas Sembari ya mungkin seperti biasa Jalan santai ya, di depan PB Jaya Raya di seberang sana Oke Yuk, kita mulai bahas ya Oke, sebelum Mbak Peh ke PB Jaya Raya Mbak Peh singgah dulu di sini ya Mbak Peh lanjutkan lagi ya Jadi teman-teman, setiap tanggal 27 Juli itu Diperingati sebagai hari sungai nasional Nah, itu ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2011 Jadi ketetapan tersebut termuat dalam Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 Tentang sungai Khususnya pada pasal 74 Kira-kira bunyinya seperti ini Mbak Peh juga Ini sumbernya dari Media Indonesia.com ya Dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat Agar lebih peduli terhadap sungai Tanggal ditetapkannya peraturan pemerintah ini Ditetapkan sebagai hari sungai nasional Wow, jadi gitu ya teman-teman Dan konon katanya Di Indonesia itu ada sekitar 330 sungai besar Dan ada data yang cukup menarik ya teman-teman Ini masih bersumber pada media indonesia.com ya teman-teman Pebaca ya Ini berdasarkan data BPS ya Konon katanya dikutip dari laman IPB Sekitar 46% sungai di Indonesia Termasuk dalam keadaan tersemar berat Kemudian 32% sungai lainnya termasuk dalam keadaan tersemar sedang Sedang berat ya Lalu 14% termasuk dalam tersemar sedang Dan 8% termasuk tersemar ringan Jadi teman-teman Ini sebenarnya cukup prihatin ya Jadi dengan diperingatinnya Hari sungai ini ya Hari sungai nasional setiap tanggal 27 Juli Apa yang mestinya kita lakukan Oke Babe lanjutkan lagi ya Babe coba ke sana dulu Ke PB Jaya Raya Oke Babe sudah berada di depan PB Jaya Raya ya Tadi Babe di seberang sana Ya Babe lanjutkan lagi ya teman-teman Sembari jalan di sekitar sini Ini sebenarnya cukup asik ya Jalan di sini banyak pohon Dan ini menjelang maghrib sayangnya Jadi Babe gak bakalan lama ya Sembari membahas lagi tentang Hari sungai nasional yang diperingati Setiap tanggal 27 Juli Ya Kalau kita Mungkin Babe sendiri deh Kalau Babe sering lihat ya Ini secara langsung ya Misalnya Babe ngeliat sungai di daerah Babe lah Sungai Cimanuk, Indramayu Atau mungkin kali Ciliwung ya Atau Lebih tepatnya Mungkin Babe kecil ya Waktu di kampung Katakanlah di sungai Cimanuk Waktu Babe sering Datang ya Terutama ketika musim ketiga Musim ketiga itu musim kering ya teman-teman Jadi sumur pun pada kering Akhirnya pada Pergi ke sungai Untuk mandi Maupun mencuci Nah teman-teman Waktu di Indramayu ya Di Cimanuk Itu banyak sekali Ya mungkin teman-teman Juga udah tau lah Sampah ya Terutama kayak misalnya Kasur, karung Apapun gitu ya Plastik Itu banyak sekali Di sungai Cimanuk itu ya Pada buangnya itu ya Di sungai itu Babe gak tau itu Siapa orangnya yang membuang disitu Pastilah banyak ya teman-teman Tentu saja ini sangat Memprihatinkan ya teman-teman Apalagi sekarang Sudah ada hari sungai Nasional Setiap tanggal 27 Juli Artinya ini perlu Edukasi ya Untuk warga Bahwa sejatinya Membuang sampah itu Ya jangan di sungai lah Sebenernya bukan hanya di sungai ya Kadang-kadang di Aliran Selokan air kecil itu Pada buang disitu masih banyak Jadi menurut Babe Ini masih terus Perlu di Edukasi ya Sosialisasi terkait Dilarang membuang Sampah ke sungai Sebenernya banyak ya Kadang-kadang juga Misalnya kayak di Situ Cucu Muara itu Di sekitar Babe Puli Pamulang itu Sebenernya udah tertulis Jangan membuang Limbah ya Limbah Aliran air Pokoknya Limbah berbahaya lah Apa sih namanya Kalau gak salah B3 Apa sih itu ya Pokoknya Koreksi ya Kalau Babe Salah penyebutan Jadi Yang Babe soroti Sungai Di kita ini Ya Seringkali masih Dipenuhi dengan sampah Jadi Di hari Sungai Nasional ini Tanggal 27 Yuk Babe mengajak Rekan-rekan Siapapun ya Ayo Kita jangan buang Sampah ya Ke sungai Ya dimulai dari Kita sendirilah ya Ini tentu sangat Memprihatinkan ya Teman-teman Kita tahulah Dampaknya itu Seperti apa Ya Apabila banyak Sampah di sungai Teman-teman pastinya Sebenarnya udah sering Dengar kali ya Bayangkan itu Sungai itu Sebenarnya banyak Manfaat ya Mulai dari Untuk irigasi Pertanian Kadang juga Di Sekitar sungai Juga untuk Ya Masih ada sebenarnya Yang Kalau di perkampungan ya Yang Untuk Nyuci Mandi pun Masih disitu Ya tapi Babe gak tau Itu Kenapa Mungkin perlu Adanya apa ya Semacam sosialisasi Sekaligus Manajemen air bersih Kali ya Tapi yang jelas Gini Di hari sungai Nasional ini Ya Pasti banyak Yang belum tau juga ya Ini penting Teman-teman Penting Serius Makanya Babe melalui Vlog singkat ini Sembari jalan Babe coba Mengingatkan Untuk Para Teman-teman Babe dimanapun berada Untuk selalu Mengedukasi ya Dari mulai keluarga Teman-teman dekat kita Bahwa Setiap tanggal 27 Juli Itu diperingati Sebagai hari sungai nasional Yuk kita peringati Dengan cara Tidak membuang sampah Ke sungai Sebenarnya bukan hanya sungai Di selokan-selokan juga Jangan sampai lah Untuk sampah organik Silahkan Kita kelola Kita Buat Kompos Di video Babe juga Babe sering mengajak Ayo Buat kompos Khususnya Sampah-sampah Limpa dapur Kira-kira Seperti itu ya Teman-teman Ini celotnya Dari Babe aja sih Tentunya Teman-teman juga punya Perspektif lain Dan pengalaman menarik Terkait sungai ini Monggo berkomentar Kira-kira Apa yang Kita perlu garis Garis bawai Terkait Permasalahan sungai ini Terutama di Indonesia Bayangkan kita punya 330 sungai besar Itu Gimana dengan sungai-sungai kecil Pastinya banyak sekali Yang masih Dimanfaatkan Untuk hal yang negatif Tadi Untuk buang sampah Di celokan ikan Tempat Babe Ya Puri Pamulang Dulu Pernah ada yang Membuang limbah Berwarna lah Sampai ada ikan yang Mati gitu Banyak yang mati Babe gak tau nih Waktunya siapa Waktu itu Tapi Biasa tuh Motor Polusi Suara Babe sambung lagi ya Teman-teman Hari sungai nasional Itu Tanggal 27 Juli Hari ini Sebenarnya banyak yang sudah menuliskan ya Di media-media online Seperti detik ya Dan ini ya Buat teman-teman yang baru tau Monggo Silahkan baca sendiri Terkait Sejarahnya Yang jelas si Babe pesan Di hari sungai nasional ini Yuk kita jaga sungai-sungai kita Yang paling gampang Ditemui itu ya Jangan Buang Sampah Barangan di sungai Ada satu hal Menarik ya Yang ini Pengalaman Babe aja sih Pas ketika Babe di kampung Babe pergi ke sawah Untuk melihat Ya sawahnya Emak gitu ya Di beberapa aliran Irigasi itu Tau gak teman-teman Babe sebenarnya sedih Banyak sekali Sampah plastik Yang menumpuk Dan Babe kaget Jika dibandingkan dengan Babe waktu kecil Ya Itu Ya memang masih ada sih Sampah plastik Tapi gak banyak Seperti sekarang ini Bayangkan Mereka membuang Sampah plastik Di aliran sungai Dan aliran sungai itu ya Masuk ke irigasi sawah Dan banyak yang menyumbat Dan masuk ke sawah-sawah Dan Anehnya itu Kayak Plastik deterjen Ya plastik Macem-macem lah Itu banyak sekali teman-teman Ini mau maghrib ya teman-teman Bisa kelihatannya Udah agak gelap Jadi Babe perhatian sekali Bahkan plastik-plastik ya Sampah plastik ini Stereoform terutama Banyak menyangkut Di irigasi-irigasi sawah Sayangnya Babe waktu itu Gak dokumentasikan Nanti next lain kali Kalau Babe ke sawah Babe akan dokumentasikan Bahwa banyak sekali Sampah-sampah plastik Yang sudah Masuk ke sawah Dan ada satu lagi teman-teman Kalau dulu Babe nyari ikan Ikan betok Ikan sepat Udang Di aliran irigasi sawah Itu banyak sekali Sekarang jarang Dan Babe Agak susah nyari ya Penyebabnya satu Karena Pestisida mungkin Dan yang kedua Sampah juga ini Itu berkaitan Nah Di Hari sungai nasional ini Ya Intinya Babe berpesan lagi Yuk kita jaga sungai kita Ya Jaga sungai yang ada Di sekeliling rumah kita Mungkin gak harus sungai besar ya Mungkin sungai Sungai kecil lah Ya Kalau di tempat Babe itu Kalau Aliran Sungai kecil itu Namanya kalen 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 kecil Kalen Kali Kali kecil Kali gede Atau kalen Nah kalau tempat Babe Sungai itu namanya kali Oke Babe Enggak Apa ya Enggak Coba Mendefinisikan Tentang sungai Karena Itu bisa dicari sendiri ya Monggo di KBBI Daring Juga ada Ya Sangat jelas Babe hanya berpesan Di hari sungai 27 Juli ini Ya Yuk kita jaga Barang-barang sungai kita Ya Dengan tidak membuang Sampah sembarangan Mungkin itu aja dari Babe Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sudah mau maghrib ya Sampai jumpa